Puluhan ibu rumah tangga di Garut, Jawa Barat yang tergabung ke dalam komunitas pecinta lansia dan janda atau komunitas panda menggelar bakti sosial ke Panti Jompo di Jalan Pembangunan Kecamatan Tarogong, Kidul, Garut Sejumlah lansia yang tinggal di Panti Jompo ini diberi makan secara gratis secara terpusat di tempat yang disediakan Beragam makanan bergiji diberikan mulai dari nasi, daging ayam, sayur mayur hingga buah-buahan segar Selain berikan makanan para Jompo yang usianya di atas 60 tahun ini juga mendapat pemeriksaan gratis dengan melibatkan mahasiswa Akademi Kebindanan Garut Rata-rata mereka menderita penyakit seperti pusing penyakit kulit, hingga gangguan pernafasan Hari ini bagi nasinya di Panti Jompo di Gerukotak dan kebetulan sekalian ada pemeriksaan keluar darah sama TNC dan disini juga langsungnya dibagi dua ada yang sehat dan ada yang udah gak bisa apa-apa jadi yang gak bisa makan untuk disini, di ruang ini dikasih ke kamar masing-masing Dengan adanya bakti sosial yang digelar komunitas pandai ini pihak pengelola Panti Jompo merasa terbantu terutama dengan pemeriksaan kesehatan Kita sangat mengapresiasi karena perempuan sekarang kan lebih maju Terus juga ini memang bukan kunjungan yang pertama kali memang udah beberapa kali dari komunitas pandai Jadi dari kami pihak RSLU juga kami sangat mengapresiasi sekali dengan kebetulan mereka kepada pelansian kami yang ada di sini Kegiatan ini merupakan aksi rutin yang dilakukan anggota komunitas pandai dengan tujuan membantu kaum janda dan kaum Jompo yang membutuhkan Kegiatan ini merupakan pemeriksaan